Saya pikir debat malam ini cukup menariknya kalau memahas masalah yang nyata terhadap pilihan masyarakat. Dan semua kandidat wakil presiden selalu membutuhkan tokoh-kotoh pikiran dan tokoh perangkat. Kemudian juga dalam tanya jawab, konsumsi mengatakan pertanyaan yang cukup cerdas. Dan masing-masing juga sudah menjawab karena kadang-kadang jawabannya adalah tidak pas dengan apa yang dibanyakan. Tapi saya pikir memang tidak semua orang itu tidak akan paham seorang persoalan pasti seperti itu ya. Tapi satu hal yang saya amati malam ini pernah bilang Pak Gibran agar diluar dugaan ya. Banyak orang yang semula itu underestimate terhadap beliau ini kemampuannya, pemahamannya atau persoalan-persoalannya. Tidak ada dibangsa dengan negara tapi ketika tampil malam ini dan pacar tekan, tempat-tempat, dia berbicara cukup tugas dan cukup paham apa yang menjadi persoalan yang menjadi tempat-tempat penempat hari. Berarti Mas Gibran dianggap umpul ya? Umpulnya biar orang lainnya menurutlah. Tapi saya menurutlah bahwa sebenarnya dia cukup paham seorang persoalan yang dihadapi oleh kita berkait dengan masalah pembangunan pembelajaran, masalah pembangunan hidup, masalah masyarakat terhadap, masalah pembangunan pedesaan dan lain-lain. Juga masalah pembangunan agrarian. Dan kita paham bahwa masalahnya cukup umit ya. Semestinya memang semua pasangan calon berbicara tentang bagaimana ke depan. Banyak pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada Pak Gibran. Justru apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau kan bukan Jokowi. Ya kan begitu kan.